Halo teman-teman semua, saya Putri Fenya Lestara dengan NIM 20 62 11 10 47. Di sini saya akan menjelaskan tentang kandungan yang terdapat di dalam Limba Tambak Udang. Sebelum memasuki materi, apa sih Limba Tambak Udang? Limba Tambak Udang adalah bentuk padatan lumpur organik dan senyawa nutrien, terutama nitrogen dan fosfor dalam jumlah yang tinggi. Halo teman-teman, mungkin sudah tidak asing lagi dengan Limba Tambak Udang. Namun, tahukah teman-teman bahwa Limba Tambak Udang akan memiliki dampak yang sangat buruk jika didiamkan begitu saja dan tidak diolah dengan baik? Yuk, simak video ini untuk mengetahui kandungan apa saja yang terdapat dalam Limba Tambak Udang. Limba Tambak Udang terdiri dari dua jenis, yaitu Limba Cair dan Limba Padat, yang masing-masing memiliki kandungan berbeda. Limba Cair, yang pertama ada bahan organik, terdiri dari sisa pakan yang tidak termakan, fesis udang, pelangton mati, dan mikroorganisme. Kandungan bahan organik ini tinggi, mencapai 35% dari total Limba. Yang kedua, nutrisi. Limba kayak akan nitrogen atau N dan fosfor atau P, yang berasal dari pakan dan metabolisme udang. Kandungan N mencapai 92% dan P mencapai 51% dari total Limba. Dan yang ketiga, senyawa lain. Limba Cair Tambak Udang juga mengandung senyawa lain, seperti oksigen terlarut atau DU, pH, dan salinitas. Dan Limba Padat Tambak Udang, yang pertama bahan organik. Kandungan bahan organik ini berkisar antara 17,84% hingga 20,7%. Yang kedua, unsur hara. Limba Padat Tambak Udang juga mengandung unsur hara yang penting untuk tanaman, seperti nitrogen atau N, fosfor atau P, dan kalium atau K. Dan yang ketiga, senyawa lain. Selain bahan organik dan unsur hara, Limba Padat Tambak Udang juga mengandung senyawa lain, seperti karbon atau C, sulfur atau S, dan logam-logam tertentu. Dampak Limba Tambak Udang ini dapat berdampak negatif bagi lingkungan. Dampak negatif tersebut antara lain, yang pertama, pencemaran air, yang kedua, kerusakan ekosistem, dan yang ketiga, penyakit. Untuk meminimalisir dampak negatif Limba Tambak Udang, perlu dilakukan pengolahan yang tepat. Berikut beberapa cara untuk pengolahan Limba Tambak Udang. Yang pertama, sistem bioflok. Sistem bioflok adalah sistem budidaya udang yang memanfaatkan bakteri untuk menguraikan bahan organik dalam Limba. Sistem ini dapat mengurangi emisi nitrogen dan fosfor dari Limba Tambak Udang. Yang kedua, pengolahan air. Air Tambak Udang perlu diolah sebelum dibuang ke lingkungan. Dan yang ketiga, pemanfaatan Limba. Limba Tambak Udang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik atau bahan baku pembuatan biogas. Dengan pengolahan yang tepat, Limba Tambak Udang dapat diubah menjadi sesuatu yang bermanfaat dan tidak mencemari lingkungan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kekurangan atau ada tutur kata yang kurang jelas, saya mohan ampun. Kepada Allah saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih telah menonton!